Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Setelah konser amal dari rumah berjalan sukses dan lancar hingga mengumpulkan 7,6 miliar rupiah, Mas Didi dan saya sempat berencana untuk membuat konser lanjutan. Terima kasih telah menonton. Judika untuk menonton. Judika untuk menonton. Bahwa Mas Didi dan menonton. bicara sama saya, kita nanti akan bikin konser lanjutan judulnya Matur Nunggu Sya Allah, iya dan secara khusus Mas Didi Kempot itu sebut nama kamu Judika saya bahkan bercanda saya bilang gini wah, aku demen nih yang begini aku bilang dua lawan satu dua batak dua batak, aku senang nih mudah-mudahan aku bisa menang saya gak tahu mungkin Judika kebayang gak bahwa secara khusus nama dia ngagu Didi Kempot mengagumi dan kata Mas Didi ke aku adalah dia bagus banget kalau nyanyiin lagu-lagu saya sebenarnya kebetulan menurut aku sih kebetulan waktu itu Mas Didi nyebut nama aku di apa sama Kak Rosi untuk acaranya dia karena sebenarnya aku yang pengagum sejatinya Mas Didi aku tuh dari dulu kira-kira 4-5 tahun yang lalu aku aku sangat menyukai lagu sering bawa lagunya tapi aku belum pernah ketemu sosoknya tahu namanya Didi Kempot tapi belum pernah sepanggung belum pernah ketemu gitu di satu panggung di acara wedding di Solo kalau gak salah terus tiba-tiba ada asisten aku bilang ada Mas Didi dan dia datang ke ruang ganti aku Mas Didi Kempot yang justru datang datang aku merasa kayak duh gak enak banget gitu datang aku itu musisi senior yang datangin dia kan tersanjung banget terus dia bilang dia seneng sama suara seneng sama prestasi sama perjuangan itu habis itu aku langsung undang dia di acaraku ada stasiun TV aku minta Mas Didi waktu itu berduet di lagu Didi stasiun balapan karena selama itu aku sering bawa lagu-lagu itu sampai aku dulu dapet gelar dari kerajaan Kertasura gelar dari kerajaan karena aku sering nyanyi lagu Jawa termasuk lagu-lagunya Mas Didi jadi kemarin pas karosi WA aku aku sebenarnya seneng banget gitu kan kesebut nama aku karena kebetulan memang aku lagi bikin proyek sama Mas Didi lagu Banyu Langit yang aku nyanyiin tadi itu dua bulan yang lalu kita sedang kerjakan dan sudah selesai waktu itu kita mau bikin videoclip cuman karena keadaan sekarang belum bisa mengizinkan kita untuk ketemu dan tanggal 5 kemarin harusnya saya nyanyi sama dia perdana lagu ini perdana bertepatan dengan hari Mas Didi meninggal ya iya terus tiba-tiba saya dapet kabar kalau PSBB gak bisa ke Jakarta yaudah tapi aku kecewa sebenarnya karena yaudah udah pengen bawa lagu itu udah kita kerjain seriusnya Mas Didi ngerjain lagu ini dua kali dia take vokal untuk lagu ini karena yang pertama dia kirim karena aku yang di aku yang di berikan bawa menang untuk udah lu kerjain sendiri projek ini pokoknya dia yang telpon tim supaya kerjain projek duet kita aku yang kerjain arrangementnya aku terus suara aku tak kirim ke Mas Didi terus dia take pas dia take vokal lu kok judika lebih sedih bawain ini ya kata kata manajernya kira-kira itu akhirnya dia take ulang lagi dan ya lebih kerasa lah makanya pas aku dapat kabar itu sebenarnya gimana ya dua bulan ini aku lagi di studio apalagi belakangan kan kita yang di rumah aku lagi benar-benar mau rilis itu sama bersama Mas Didi Kempot dan yang menarik aku pengen cerita dulu yang yang menarik dari meskipun tidak tiap hari atau terlalu sering bertemu ternyata Mas Didi Kempot adalah mengagumi Judika Judika mengagumi Didi Kempot dan dua-duanya saling Mas Didi Kempot itu pengen suaranya bisa sesedih Judika Judika pengen suaranya bisa seriang Didi Kempot jadi lucu cara kalian mengagumi satu sama lain bayangkan Kak Rosi kenapa aku aku baru sadar gimana Sobat Ambyar itu sangat lagu patah hati itu kan banyak banyak sekali termasuk lagu aku yang tersakiti bukan dia tapi aku tapi musiknya Mas Didi ini campur sari ini kan membuat lagu patah hati kita bisa jogetin walaupun kita tetap sedih kita tetap bisa menikmati gak harus drop banget kehilangan arah gitu jadi musik yang Mas Didi perjuangkan 30 tahun ini itu luar biasa membuat orang menemani orang-orang yang sedang sedih lihat tiga lagunya aja deh dari lagunya aku bisa nilai Mas Didi ini orangnya baik banget pejuang sejati makanya aku sempat ngomong di TV kemarin kalau aku punya hak aku pengen bikin patungnya Mas Didi untuk inspirasi orang-orang gimana berjuang dia dari ya kempot itu kan kelompok penyanyi trotoar dari trotoar ngangkat lapisan bawah suara-suara mereka lewat lagu 800an lagu yang dia buat aku pikir sih udah layak untuk jadi inspirasi orang baik orang humble bukan sekedar kita ingat lagunya tapi orangnya harus buat aku jadi contoh yang baik untuk musisi-musisi generasi yang akan datang terima kasih ya Judika malam ini tribut untuk Didi Kempot Judika hadir waktunya juga mepet bilangnya juga dadakan tapi itu yang cuma saya mau bilang sama Judika bahwa nama Judika yang disebut pertama untuk Maturnun Gusti Allah konser kalau pandemi ini sudah selesai lagu apa yang paling Judika suka dari semua ciptaan Didi Kempot yang pertama aku kenal lagunya Stasiun Balapan Stasiun Balapan setelah itu saya buku tahu baru yang Banyu Langit karena secara batak ya batak dan Jawa ternyata melodi ini adalah melodiku kenapa dia kenapa pas Mas Didi bilang aku lebih sedih karena notasinya sebenarnya secara batak aku sangat ngalemin jadi aku bisa membawakan lirik-lirik lagu itu ke dalam nyawanya aku gitu jadi pas Stasiun Balapan itu juga bercerita tentang orang yang nunggu di Stasiun Balapan untuk orang yang dicintai jadi waktu aku bawain lagu itu aku benar-benar ih cocok banget nih aku nyanyikan ini sangat lega dan ya kalau ada dikasih lagu Jowo untuk aku ini aku pasti Stasiun Balapan Mas Didi Kempot ini untuk Panjenengan Judika Stasiun Balapan selamat menikmati Neng stasiun balapan, kutoh solo sing dadi kenangan Kowe karo aku, naliko ngeter ke lungamu Neng stasiun balapan, rasanya koyo wang keelangan Kowe ninggal aku, rakroso netes elu Neng pipiku Tak, tak ada sayang Tak, selamat jalan Janji lo ngomu sadelo, jare sebulan raono Pamitmu nali kosmono, neng stasiun balapan, solo Jare lu ngomu sadelo, malah tanpo kirim warto Neng stasiun balapan, rasanya koyo wang keelangan Selamat jalan pas tadi, semoga tenang disana Dan buat keluarga juga, berudahan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita doakan semua yang terbaik Janji lo ngomu sadelo, jare sebulan raono Pamitmu nali kosmono, neng stasiun balapan, solo Jare lu ngomu sadelo Jare lu ngomu sadelo, malah tanpo kirim warto Jare lu ngomu sadelo, malah tanpo kirim warto Neng stasiun balapan, rasanya koyo wang keelangan Jare lu ngomu sadelo, malah tanpo kirim warto Jare lu ngomu sadelo, malah tanpo kirim warto Jare lu ngomu sadelo, malah tanpo kirim warto